Hiat yan ki jau ge jelit tiga tamat. Mulanya, hatinya hao gie panas bukan main mendengar ucapannya sahabat ini, akan tetapi segera ia insaf sahabat itu bukannya seorang hina dina. Juga sebelum ia sempat menyatakan apa, Giyok bin Ho telah kutik kakinya, maka ia lantas mengerti maksud orang. Akan tetapi, pwee suhu, kata ia, yang terus bersandiwara. Sebaliknya aku si orang shihau tak puas dengan kegagalanku ini, kecuali jel kalau goloku ini sudah bentrok dengan senjata musuh. Hau kong cu, jangan kau pikir demikian, pwee. Siu membujuk. Dari apa yang telah terjadi, sudah nyata kelihatan kepandayan musuh. Tidak kata hao gie, tetap mendongkol nampaknya. Kecuali ia suka muncul di Im Hang Tong, di mana kita bisa bicara, asal dia tidak bikin aku sangat malu, aku barangkali bisa ubah sikapku. Jikalau tidak, selama ia pandang enteng padaku, aku tak mau mengaku kalah. Pwee suhu tertawa-tawar. Kalau begitu, hao kong cu, mari kita sama pergi ke Im Hang Tong, kata ia. Hau gie manggut, ia terus bertindak. Ia tidak berkata-kata lagi hanya ia asik berpikir. Ia berniat berlaku nekat, karena ini adalah saat mati atau hidup baginya. Pwee suhu kawani sahabat ini dengan berlaku waspada, ia pasang metuk keempat penjuru, guna berjaga terhadap serangan gelap. Begitu melewati jalan gunung di sebelah depan, mereka segera dapat lihat pertambangan Hek Hau Kong, kapan mereka sudah mendekati lagi 20 tombak, di sana, berterang dan bersembunyi, tertampak orang yang ditugaskan berjaga. Siapa demikian satu tegoran, yang didahului. Dengan melesatnya panah bersuara. Hau jawab Kim Gan Tiaw, yang ucapkan tanda rahasia. Hau berarti hari mau. Itu adalah tanda untuk malam itu. Mengetahui yang datang ada ketua mereka, beberapa orang juga lantas muncul untuk menyambut. Ada gerakan apa di Im Hang Tong atau dekatnya Hau gie tanya. Semua tenang, jawab salah seorang. Sekarang adalah saat paling genting, pesan. Hau gie setelah ia manggut, maka kecuali orang sendiri, siapa melintas di sini dia mesti segera diserang, jangan sangsi lagi. Baik, Kongcu sahut sekalian petugas itu. Hau gie lantas ajak Giyok bin Ho memeriksa sekitar gua, ia dapatkan semua penjagaan sempurna. Ia pun puas, karena atas pertanyaannya semua orang menjawab di situ tak ada gerakan apa juga dari pihak Satru. Mari kita periksa bagian dalam, kemudian Hau gie kata pada sahabatnya. Sampai sebegitu jauh. Ia merasa lega. Sekitar Rum Hang Tong gelap gulita, di situ tak ada sebuah lentera juga. Di sepanjang jalan ke mulut gua, selain gelap, seorang pun tidak ada. Maka itu, untuk menghampirkan mulut gua, Pue Esiu, yang mendahului Hau gie, lantas mentalakan sumbunya, lalu sambil memeriksa ia bertindak maju. Begitu lekas ia mulai memasuki gua, di terowongan ia tiup padam sumbunya dan menyimpan barang itu. Di dalam, di empat penjuru, di atas tembok, ada di korek lubang batu, di mana bisa ditaruh minyak dan sumbu, maka dengan semua sumbu itu dipasang, di situ terdapat cahaya terang. Api semacam itu tidak gampang padam. Perlunya itu adalah apabila ada orang memasuki gua, dari tempat sembunyi dari selah, orang jaga bisa melihat dengan nyata, hingga serangan panah bisa dilakukan. Di pinggir tembok, di atas maha batu, terletak kelenengan besi dari tiat lengsau. Sukar untuk ambil kelenengan itu, karena penjaga asal tidak apa mesti melihat orang memasuki gua, dan asal tanda mereka berbunyi, mereka bisa turun tangan. Sebaliknya, saat terus sukar melihat atau menyerang tukang bayi hok itu. Hau gie puas melihat kelenengan masih utuh. Pue E Losu, kata ia kemudian, sekarang mari kita kembali, akan tunggui kabar saja. Pue E Siu pun puas melihat kelenengan itu belum terganggu. Ia menggut terhadap ajakannya tuan rumah, tapi sambil bersenyum tawar, ia kata, seorang laki mesti punya kepercayaan, maka asal sahabat baik itu datang dan ambil kelenengan itu, kita mesti dengan ikhlas mengaku kalah dan menyerah. Hanya, aku lihat, sahabat itu cuma bisa bertingkah di luar gua saja, untuk memasuki gua ini nampak biar bukanlah gampang. Tanda petik. Sesudah dapat hinaan, sekali ini Hau gie tidak lagi jumawa. Sekarang ini, Pue E Losu, aku punya pikiran lain, ia jawab sahabatnya itu. Parit ini berarti kehidupanku, akan tetapi aku tak hendak berarti pula. Kalau sebentar fajar sahabat kita itu tak datang ambil kelenengannya, aku memikir akan. Bubarkan usahaku, untuk berlalu dari Hekhownia. Secara begini, aku berlalu dengan baik, tak sampai orang merubuhkan pamorku, aku pun undurkan diri sebagai seorang yang melihat salatan. Undurkan diri secara begini lebih baik daripada aku tunggu sampai orang bikin aku malu. Pue E Losu tidak menyatakan apa atas pernyataannya tuan rumah ini, bersama mereka bertindak keluar, ia jalan di sebelah belakang. Selagi mereka jalan, Hau gie merasai sambaran. Angin lewat di atas kepalanya, ketika ia donak, dengan segera ia melihat satu bayangan melesat ke arah terowonganlah segera menduga pada musuh laloncat memburu. Awas, Pue E Losu ia berseru. Sahabat kita sudah datang. Pue E Siu segera meranda ketika ia dengar itu. Hau gie sampai di mulut gua dengan tak dapat lihat bayangan tadi dan di sekitar situ keadaan gelap dan tenteram. Hai, kawanan kantong nasi dan gentong arak tiba Kim Gantiau mendamparat orangnya, yang bertugas menjaga sambil lumpat kendiri. Musuh sudah datang dan masuk ke dalam gua, kenapa kau tidak tahu? Sungguh kau memalukan Hek Hau Kong. Suara itu terdengar nyata, tetapi tidak ada seorang juga yang menyahuti. Semua orang merasa heran karena mereka tahu mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Di sebelah itu mereka pun heran, kenapa si majikan sendiri dan kawannya, yang memasuki gua, tak dapat pergoki musuh. Sampai di situ, Pue E Siu bertindak masuk ke dalam, hatinya kebat kebit, ia menduga. Kelendengan besi sudah terbang atau belum? Ia sangat curiga dan bersangsi. Untuk kegirangannya akhirnya ia melihat kelenengan ontak itu masih terletak di atas meja. Dengan hati lega bukan main, Giyok bin Ho putar tubuhnya akan bertindak keluar, tetapi ia baru angkat kakinya atau dari depan ia dengar suara membentak, menyusul mana ia dengar suara senjata rahasia menyambar ke arah batok kepalanya. Lekas ia mendekam atas mana lantas ia dengar. Suara batu besar membentur tembok gua, batu itu hancur dan munkrat ke sekitarnya. Selagi mendekam, si Raseko malah keluarkan piaunya yang dinamakan Buhangwa bin Piau, lantas Raya putar tubuhnya ia ayun tangannya ke arah dari mana tadi angin menyambar, ke arah mulut terowongan. Akan tetapi, Piau ini melayang. Dengan terus tidak menerbitkan suara apa, tandanya Piau tidak mengenai sasaran dan juga tidak membentur tembok atau jatuh ke tanah. Hanya, menyusul itu, dari jalan terowongan itu terdengar tertawa jengekan yang disusul dengan cacian, orang tolol, awas. Mendengar itu, tak berayal sedetik jua, Pue Esiu lompat ke samping. Gerakannya ini menolong ia, sebab lantas saja dua-tiga potong batu menyambernya dengan saling susul. Sebab sekali Pue Esiu keluarkan ia punya toya pendek, untuk bersiap akan melayani musuh. Akan tetapi di pihak lain musuh terus tidak perlihatkan diri, sedang senjata rahasia musuh ini pun tidak lagi menyerang lawan, Hanya beruntun menerjang api penerangan, setiap serangan membuat padam satu api, hingga tinggalah satu, yang berada di pojok selatan, dekat mulut gua. Melihat demikian, Pue Esiu loncat ke mulut gua untuk keluar, ia putar toyanya guna melindungi diri. Apa kabar, Pue Esiu bertanya Hau Gie, yang sambut kawan itu ketika dia ini baru jalan memapak empat lima tindak. Hau Kong Chu, jagalah pintu gua sahut Giyok Bin Ho. Sahabat kita sudah datang. Mendengar yang musuh telah memasuki Im Hang Tong, Hau Gie melupakan bahaya, dalam keadaan seperti itu, hawa angka ramur kakuasai dirinya. Gua gelap, tapi ia maju seraya putar goloknya untuk melindungi diri, berbareng ia pun panggil sengkawan, agar mereka tidak sampai saling menyerang sendiri. Dengan tindakannya ini, Hau Gie telah berikan ketika baik kepada musuh. Tiba ia merasakan sambaran angin ke arah kepalanya, lalu pundaknya kena terbentur tetapi tidak hebat. Berbareng dengan itu, ia dengar, orang Shi Hao, sampai bertemu pula lain kali. Suara itu segera disusul dengan melesatnya satu bayangan, yang keluar dari gua. Shia-sia sedia Hau Gie menyerang, bayangan itu. Terlalu sebat bagelnya, tidak peduli ia pun sudah lantas berloncat akan menyusul keluar. Hati Hau Kong Chu memperingati Pue Esiu yang licin. Jangan kita terpedaya oleh tipu mengundang harimau meninggalkan guanya. Terang si tua bangka lagi permainkan kita, supaya kita lengah dan ia bisa curi pulang kelenengannya. Sembari berkata begitu, si Raseko malah menyusul keluar. Hau Gie menyahuti, ia sambil mengawasi ke sekitarnya. Ia pun menyesal, gagah sebagai ia, sejak merampas pertambangan Hek Hau Kong ini, ia jadi bulanan permainan musuh yang liahai itu. Karena ini, ia terus ngoceakan damperat orangnya, yang dikatai tak punya guna. Sama sekali Hau Gie tidak merasa, bahwa karena kegalakannya itu orangnya meskipun mereka semua tutup mulut, hatinya mendongkol, hingga selanjutnya mereka tidak lagi mau lakukan penjagaan secara sungguh. Malah mereka menggerutu satu pada lain. Pue Esiu pun mencoba cari musuhnya di dekat. Situ, ia berlalu dengan diam hingga ia dengar gerutuan orang, mengetahui mana ia merasa kurang enak hati, ia khawatir nanti terbit pemberontakan di sebelah dalam. Maka segera ia dekati Kim Gan Tiaw. Sudah, Kong Chu, ia kata. Dalam keadaan seperti ini, kita harus sabar, jangan sibuk tak keruan. Harap kau pun tidak tegor terlebih jauh semua saudara, aku khawatir mereka salah terima dan inilah tidak baik. Lihat, sekarang sudah jam 4 lewat, mari kita tetap menjaga, asal kelenengan tidak tercuri, itu artinya bahaya sudah lewat. Tentang sikapmu lebih jauh, kita boleh pikir pula kemudian. Kim Gan Tiaw sedang mendongkol, sukar untuk dialampiaskan itu, maka ia diam atas nasihatnya kawan ini. Kong Chu baik ketahui, kecua ii satu api kita di dalam, di tiga jurusan sudah padam semua, Pue Esiu memberitahukan. Kita mesti lekas nyalakan pula semua api itu, agar saudara kita bisa melihat kalau nanti musuh datang pula. Hao Gie masih mendongkol, tetapi ia menurut, maka ia panggil dua orangnya untuk diajak masuk ke dalam guha guna sulut semua sumbu, kemudian ia perintah mereka keluar pula, ia sendiri bersama Pue Esiu terus menjaga di gua. Asal terang tanah datang dan kelenengan tidak tercuri, sebagai seorang terhormat, si tabib pengembara mesti taati janjinya, pikir pemilik parit ini. Ia pun sanksikan, apakah seorang diri tabib itu bisa wujudkan janjinya. Seperti tak terasa, kemudian terdengar suara. Kentongan lima kali. Lagi satu diam, pikir Hao Gie. Kalau sudah terang tanah. Tanda petik. Lihat, Kong Chu, kata si Raseko malah sambil menunjuk, langit sudah mulai terang, maka segera akan dapat diketahui, menjangan rubuh di tangan. Siapa? Siapanya napamornya Tiat Lengso akan beruntuh hari ini di tangan kita. Hao Gie memandang langit di arah timur, ia bersenyum. Cuaca makin lama jadi makin terang, lalu dari depan terdengar tindakan kaki, yang suaranya makin nyata. Selagi Hao Gie dan sahabatnya siap sedia, lalu terdengar penjaga menegur orang yang datang itu, apabila Hao Gie dengar suara jawaban, hatinta menjadi lega dengan sekejap. Sebab yang datang itu adalah Hoatu Lau Beng Wan. Mari kita papaki, Hao Gie ajak Giyok Bin Ho. Pue E Siu Manggut, lalu keduanya mahu ke depan, hingga sesaat kemudian Lau Beng Wan sudah berdiri di depan mereka dan terus melaporkan kepada pemilik itu, katanya di kaki bukit ada datang serombongan dari 40 orang lebih. Di antara siapa tujuh taubak atau kepala kuli dari pemilik parit kecil di sekitar Ta Qian Lou, mereka datang untuk bersatu di bawah Kong Chu, Beng Wan melaporkan lebih jauh. Mereka punya dua parit emas baru, yang mereka tidak sanggup usahakan. Mereka suka serahkan segala apa, asal Kong Chu suka lindungi mereka dan berikan mereka makan dan pakaian sekedarnya. Katanya mereka tak ingin mengalami nasib sebagai ietai giyap dari Cheng Xiong Nia. Mereka hendak serahkan peta mereka, untuk Kong Chu periksa, agar Kong Chu bisa lantas periksa pertambangan mereka dan terus usahakan. Mendengar itu, Hao Gie berdiam sesaat. Agaknya ia heran. Kelihatannya mereka jerih terhadap kita, kemudian ia kata seraya awasi Beng Wan. Apakah kau tidak beritahukan untuk mereka mundur dulu, bahwa sebentar tengah hari aku baru bisa terima mereka? Aku sudah kasih tahu, tapi mereka ingin bisa lantas menemui Kong Chu, menyahut Hoa Tusi Golok terukir. Mereka bilang, keadaan genting, ada orang yang berniat turun tangan terhadap mereka. Satu kali mereka terlambat, pasti mereka bisa jatuh ke lain tangan. Inipun sebabnya, kenapa mereka berangkat kemari sejak malam tadi. Hao Gie kembali dalam, akan tetapi hatinya. Tertarik bukan mainlah cuma ingat orang jerih terhadapnya dan rejeki lagi menghampirinya. Hatinya juga sudah lega banyak karena Fajar sudah datang. Komapwe Loosu, bagaimana penglihatanmu akhirnya ia tanya Giyok Bin Ho. Aku sendiri sangsi. Sebaiknya, aku anggap tak perlu Kong Chu bersangsi. Jawah kawan inilah lihat orang berhati lega, ia tak mau menimbulkan pula rasa khawatir. Di Kijau Wike ini kau tinggal bukan baru satu hari, tidak heran kalau namamu terkenal dan orang semua tahu. Siapakah tidak jerih padamu? Pasti benar apa yang mereka bilang itu dan mereka mengandal pada kau untuk melindungi kepentingan mereka. Lihat, cuaca sudah terang, baiklah panggil mereka datang. Apakah kita mesti jerih terhadap beberapa puluh orang itu? Apa bisa jadi mereka kandung maksud jahat dan hendak cari mampusnya sendiri? Tentang janji di Im Hang Tong, keputusan sudah terdapat, sebagai orang kandung kenamaan, mustahil Tiat Leng So berani sangkal janjinya itu. Kim Gantiau Manggut, ia setuju dengan anggapannya kawan itu. Aku juga berpikir demikian, kata ia. Tidak peduli mereka bermaksud baik atau jahat, mereka memang harus dipanggil datang, apabila mereka men gila, kita boleh hajar adat mereka itu. Kemudian Kong Cu ini kasih perintah akan izinkan semua tamu masuk, tetapi berbareng dengan itu barisan penjaga lalu disiapkan, mereka itu dimasukkan berbaris dari depan sampai di dalam. Panah mesti disediakan, golok mesti dihunus. Itu benar berkata Giyok Bin Ho. Haung Gye pesan Hua Tulao Beng Wan, penjagaan di Im Hang Tong harus jangan dibubarkan, barisan penjaga meseh, terdiri dari kuliparit lainnya. Cuma buseng diminta turut hadir di kantoran, karena sesudah siang sahabat itu tidak perlu bikin penjagaan lebih jauh. Beng Wan menurut, ia segera undurkan diri untuk bekerja. Haung Gye dan Giyok Bin Ho Pue Esiu lantas kembali ke LM Hang Tong, untuk ulangi pemeriksaan di depan gua, di mana ada penjaga yang mesti dipindahkan ke gerombolan pepohonan yang lebat, untuk menjaga terus. Menurut pikirannya, Haung Gye pesan sebentar tengah hari tepat kelenengan mesti diambil, untuk dipancar di muka pagar pekarangan pertambangan guna dipertontonkan. Habis itu, ia ajak Pue Esiu kembali ke kantor. Tidak lama sehabisnya dua orang ini cuci muka. Dan bersisir, Coan Tian Au Chu Bu Seng muncul. Banyak capek, Bulo Osu Haung Gye menyambut. Kau sudah banyak pengalaman, apa kau pikir tentang rombongan orang yang hendak tumpangi diri kepada kita itu? Mereka datang secara tiba, mereka mohon perlindungan kita. Apakah mereka bersungguh atau mendusta? Haung Kong Chu, pertama kami hendak haturkan maaf kami, karena sekalipun kami menjaga keras, musuh toh bisa nerobos kemari, sahut bu Seng. Lebih dulu, Coan Tian Au Chu lihat kedipan metodiam dari Pue Esiu, yang mengasih tanda untuk dia jangan banyak mulut. Rombongan yang baru datang itu, jumlahnya kira 40 orang, aku tak dapat terkamaksud mereka, hanya aku pikir, selagi Kong Chu ternama besar, mustahil mereka berani datang untuk cabuti kumis harimau. Ini, jawaban itu bikin lega hatinya pemilik tambang hektometer, Tiat Leng Soe boleh gagah dan kesohor. Aku boleh jadi bukan tandingannya, tetapi aku tetap tidak takuti dia kata ia dengan Jumawa. Apa dia bisa bikin, taruh kata dia gunai tipu dayanya? Lihat saja, apa Ie Tai Giap dari Ceng Xiong ni yang mampu bikin? Maka pemilik parit lain yang kecil, tidak ada di mataku. Benar bagi mereka untuk datang berlindung kepadaku, dengan begitu aku tidak nanti ganggu mereka, mereka boleh tetap merdeka, makan dan pakai cukup. Tidak demikian, akan datang giliran aku nanti bereskan mereka. Tanda petik. Hao Gie tidak sempat berunding atau berpikir. Pula, Lau Beng Wan telah kembali dengan laporannya bahwa tujuh pemilik parit serta orang mereka semua, sudah menantikan di muka pekarangan, untuk tunggu perintah lebih jauh. Hao Gie Manggut. Gie Wielosu, mari turut aku ia kata pada Bu. Seng dan Bue Esiu. Mari kita lihat mereka. Dua sahabat itu menurut, mereka berbangkit dan ikut bertindak keluar. Pue Esiu lihat ia punya toyai istimewa di pinggangnya dan buseng tancap goloknya di punggungnya, karena senjata ini sukar untuk disembunyikan. Sebagai orang licik, mereka selalu siapi senjata mereka. Hao Gie tidak puas dengan kelakuan hati itu, ia anggap sikap itu merendahkan derajatnya, sebab ia pikir kenapa mesti jerih terhadap 40 tamu itu. Sebab mendongkol, ia justru lepaskan goloknya dan loloskan sarung piau, ia pakai tungsah, melainkan sepasang peluru besi tak bisa terlepas dari tangannya. Dengan cuan rumah jalan di muka, tiga orang ini bertindak dengan sikap gagah. Mulai dari pintu tia atau ruangan tamu, sudah. Lantas terlihat pengawal berdiri di kiri dan kanan, jumlahnya semua 16 orang, dan danannya ringkas dan rapi, kepala dibungkus dengan sapu tangan hitam, tangan menyekal golok. Di pintu tia berdiri dua pegawai untuk melayani cuan rumah atau tamu. Begitu lekas Hao Gie sudah duduk, Beng Wan muncul pula. Sekarang silahkan mereka masuk, kata Kim. Ganti Yao. Pesan supaya mereka jangan riuh dan bersikap kasar. Aku pun cuma mau ketemui tujuh orang yang menjadi kepala. Tidak usah Kong Cu pesan, aku sudah kasih mengerti pada mereka, bilang Beng Wan. Menurut orang yang jadi kepala, rombongan mereka datang dengan maksud tidak lain kecuali menengok Kong Cu sendiri, yang mereka kagumi. Aku percaya keterangan mereka itu, maklum mereka kuliparit biasa. Ada baiknya kalau Kong Cu tidak sia-siakan harapan mereka itu. Bu Seng dan Pue E Siu tertawa di dalam hati melihat sikap mengumpak-umpak dari Hoa Tu Lau Beng Wan, tetapi sebaliknya Hao Gie merasa puas. Hao Gie merasa, bahwa ia benar sudah jadi kepala dari seluruh daerah Hek Hau Kong atau Tahcian Lou. Bang Wan telah undurkan diri untuk tidak lama muncul pula, lebih dulu daripada itu telah kedengaran tindakan kaki dari banyak orang yang telah sampai di muka pintu. Itu adalah pintu samping, karena pintu Tia telah ditutup. Hao Gie duduk menantikan atas kursinya, dari situ segera kelihatan rombongan yang lagi mendatangi, tua dan muda, pakaiannya rapi, tujuh. Atau delapan antaranya memakai baju dan celana pendek, selebihnya tiga puluh orang lebih pakai baju pendek, tandanya mereka orang dusun. Lihat, Jie Wie, kata Hao Gie pada Buseng dan Pue E Siu selagi orang mendatangi, hampir kita unjuk kelemahan terhadap mereka itu, hampir kita curigai mereka tak keruan. Segala orang dusun tolol sebagai mereka, bagaimana mereka berani main gila di sini? Dua saudara itu tidak menyahut, mereka melainkan manggut. Rombongan itu bertindak dengan rapi dan diam. Agaknya mereka berlaku hati. Di muka pekarangan Tia, di mana Ong Tek muncul, mereka merendah. Beng Wan yang jalan di depan mereka, putar tubuh untuk berkata, Kong Chu ada di Tia sana. Cuma kepala rombongan yang boleh bicara. Sama dia. Ingat, jangan kau orang ramai. Aturan kita di Hak Hong Kong keras, siapa melakukan pelanggaran, dia sukar dapat ampun. Rombongan harus berhenti di muka Tia dan berdiri di kiri dan kanan. Apakah orang sudah mengerti? Pengutaraan itu derjawah oleh salah seorang kepala rombongan. Dia ini berkumis jenggot putih seluruhnya, kepalanya ditutup dengan tudung. Maliam poyang lebar, hingga antara mukanya. Seperti tertutup. Ia pakai pakaian biru, pendek dan ringkas, kakinya dibungkus dengan cawe saja, sepatu rumput. Tak usah kau pesan, Loosu, kami sudah mengerti, demikian jawabnya terhadap Beng Wan. Di sini mana kami berani berlaku kurang ajar. Loosu lihat saja, jangan Loosu pandang enteng karena mereka orang dusun. Tanda petik. Beng Wan Manggut. Nah, marilah kata ia. Ruangan tamu besar dan rapi, ke sana orang bertindak. Di muka Tia rombongan itu berhenti, 30 lebih kulit itu lantas pecah diri ke kiri dan kanan dan berdiri berbaris dengan rapi, mereka tahu diri seperti katanya si empeh. Tujuh orang pemimpin mereka berdiri di sebelah depan. Bu Sen dan Pue Esiu memandang dengan tajam, mereka lihat tangan orang itu semua kosong, maka itu hati mereka lega. Itulah Kongcu kita, kata Beng Wan kemudian. Kepada tamunya. Dengan sudi menemui kau orang, Kongcu telah berlaku baik sekali. Hayo kau orang unjuk hormat. Begitu lekas Beng Wan tutup mulutnya, seperti sudah dijanji, semua tamu angkat rapat tangan. Mereka untuk memberi hormat sambil menjura satu kali. Seharusnya mereka juga hormati Bu Sen dan Pue Esiu, yang berdiri di kiri dan kanannya Hao Gie, tetapi itu mereka tidak perbuat, semua metode ditujukan kepada Kim Gan Tiaw seorang. Menampak demikian, Lao Beng Wan hendak menegor, tetapi ia telah didahului oleh Hao Gie, yang membalas hormat. Hanya kira membalasnya, agungan, ia tidak berbangkit, ia cuma manggut dengan pelahan, kemudian ia goyang kepala kepada si golok terukir, tanda untuk orang ini diam. Kau orang semua, apa nama kau kemudian? Kim Gan Tiaw tanya. Dan di mana letaknya parit kau masing? Si orang tua yang tadi merogoh sakunya akan tarik keluar sepotong kertas. Nama dan alamat kami semua tercatat dalam. Catatan ini, jawab ia sambil langsurkan itu. Dengan membaca catatan ini, Kong Chu akan ketahui semua. Beng Wan secara kasar sambuti catatan itu, sebaliknya ia haturkan itu pada majikannya dengan sikap menghormat. Hao Gie bukannya seorang terpelajar, tidak heran, kapan ia beber catatan itu, ia melainkan kenal separuhnya. Yang ia ingat adalah dua parit berdekatan, yaitu Sam Chunia dan Elo Pak Hang. Pemilik kedua parit ini cuma tulis sinya, tidak namanya, sebagai nama dipakai runtunannya saja. Pemilik dari Sam Chunia adalah Ie Ajie dan dari Elo Pak Hang Chio Law Su. Maka itu, lekas sekali Hao Gie lektaki catatan itu di atas meja. Ie Ajie, ia lalu tanya, kau datang ke Hek Hao Nia, apa benar kau mohon perlindungku, Kim? Gan Tiaw Hao Gie. Apakah perlu Kong Chu tegaskan pula itu sahut si orang tua? Kami telah melihat, bahwa kami tidak punya jalan hidup lagi. Aku telah berusia ianjut, aku telah bersengsara seumur hidupku, tetapi aku tetap tak menghendaki kematian karena kelaparan. Kong Chu, namamu telah jadi sangat tersohor, seluruh daerah Tahcian Lu ini sudah takluk di bawah perlindunganmu, mana kami bisa hidup, jikalau kami pun tidak datang berlindung kepadamu. Jumlah kami, lelaki dan perempuan, seratus jiwa lebih, kami membutuhkan perlindungan. Kami tak bisa antap diri mengalami kesengsaraan seperti rombongan Letai Giap di Cheng Xiong Nia. Ie Tai Giap tidak tahu diri, ia dapatkan bagiannya. Maka itu, kami rela menyerahkan parit kami, asal Kong Chu suka tolong bagikan kami semangkok nasi. Bukankah Kong Chu bersedia menolong kami? Hau Giap puas mendengar jawaban itu, sembari buat men sepasang pelurunya ia tertawa. Terbahak. Ie lau tau, dengan perbuatanmu ini, nyata kau tahu diri ia berkata dengan Jumawa. Aku memang biasa musuhkan segala jago jahat, yang berani satrukan aku. Kau orang desa lemah dan bodoh, bagaimana aku bisa menghina kau? Dengan ganggu kau, aku bukan lagi orang kengau sejati. Tanda petik. Sekalipun begitu, Hau Kong Chu, harap kau tidak dapat pandangan keliru tentang kami, Cio Lausu turut bicara. Perlu kiranya aku omong jelas, akan tuturkan hal yang sebenarnya. Parit kami kecil, tetapi orang kami bukan semua terdiri dari orang lemah dan bodoh seperti barusan Kong Chu. Katakan, di mana kami datang dengan setulus hati, kami pun mesti omong dengan terus terang. Kalau nanti Kong Chu kirim wakil untuk lakukan. Timbang terima parit kami, harap kau tidak kirim segala kantong nasi atau gentong arak, yang tidak ada kepandainya, itu bisa mendatangkan kegagalan. Mereka itu berasal roh gentayangan dan iblis penasaran, karena buntu jalan, mereka berkumpul di parit kami untuk jadi kuliparit. Mereka bangsa kasar, sedikit saja mereka bisa damperat orang atau berlaku enteng tangan, hingga sulit bagi kami yang menjadi kepala. Syukur kami sanggup atasi mereka itu. Ini berarti, kami dapati parit, karena kami tukar itu dengan jiwa kami. Maka itu, andai kata Kong Chu memandang terlalu. Enteng, kau bisa keceleh. Tanda petik. Hao Gie tertawa dingin. Cio Lausu, janganlah kau gerta aku dengan katamu itu ia bilang. Jangan kata baru rombongan kau, sekalipun orang dengan tiga kepala dan enam tangan, aku berani gempur mereka. Aku berani tancap kaki di tahcian lo ini, itu saja adalah bukti tentang aku. Di bawah perintahku tidak ada segala kantong nasi dan gentong arak. Apakah kau tak percaya, Cio Lausu? Hao Gie bicara tekebur karena ia mulai merasa curiga. Setelah melihat lama, ia merasa, dari tujuh orang itu ada orang yang romanya mengerti silat. Katanya si orang si Cio pun agak luar biasa. Beng Wan dan Tio Tai Hin mendongkol mendengar suaranya Cio Lausu, mereka anggap yang mereka telah dihina, tetapi mereka tidak berani lancang campur mulut. Cio Lausu hendak jawab Kim Gan Tiao, ketika datang pengawal, yang terus hampirkan Hao Gie, di depan siapa, di samping, ia berdiri diam. Harap Kong Cu ketahui, dari depan ada datang laporan, demikian wartanya pengawal ini. Ie Tai Giap, bekas pemilik parit Cheng Xiong Nia, telah dengar perihal menyerahnya berbagai parit ini, ia lantas saja menyesal, ia insaf, untuk dapat makan ia harus tunduk terhadap Kong Cu, maka itu sekarang ia mohon belas kasihan. Ia masih sakit, ia tidak bisa datang sendiri, dari itu ia kirim anaknya perempuan selaku wakil, untuk mengaturkan maaf guna minta perlindungan. Hao Gie heran mendengar laporan ini. Sejak Ie Tai Giap undurkan diri, ia dengar pemilik dari Cheng Xiong Nia itu menumpang di Pacu Kong, di mana orangnya tidak mau bubar, ia curigai mereka, ia sudah pikir untuk basmi mereka, maka ia tidak mengerti kenapa Ie Tai Giap suka menyerah dan kirim gadisnya. Apakah dia insaf benar ia berpikir? Gadisnya keras kepala, dia pernah omong kasar terhadap aku, tapi sekarang dia berani datang kemari. Baik aku ketemukan dia, untuk tegur dia, kemana perginya kekatakannya. Dia cantik, biar dia datang untuk tak bisa kembali, agar dia tahu rasa, supaya dia ketahui siapa aku ini. Aku harus punya dia. Setelah ambil putusan, ia berikan perintahnya, bahwa budak itu menghadap. Kita jangan sia-siakan pengharapan ayahnya untuk menakluk kepada kita. Perintah itu dijalankan, si pengawal undurkan diri dengan cepat. Kim Gan Tiao menoleh pada ketua dari Elo Pak Hang. Ia tertawa-tawar. Chiyo Lausu, kau telah dengar, bukan kata ia separuh mengecek. Ie Tai Giap telah kirim putrinya untuk mengaturkan maaf kepada aku. Dia seorang yang sukar dipermainkan, tetapi dia sekarang telah tunduk, diarubuh di tanganku si orang Shi Hao. Maka itu aku tidak percaya. Orangmu ada yang tak takut, mampus dan berani menyeturkan aku. Chiyo Lausu, jangan kau khawatir, jikalau nanti aku kirim wakilku akan terima tambang ke orang semua, apabila ada seorang saja yang keluarkan kata tidak sedap bagi kuping. Kau nanti lihat bagaimana orangku nanti bereskan di Ahau Kong Chu, berkata Ie Ajie dari Sam Chunia, mendahului kawannya, barangkali tak usah. Terjadi apa yang Kong Chu katakan, kau akan terima semua parit dengan kepuasan. Kong Chu tak usah perdulikan apa yang Chiyo Lausu bilang, karena bukti toh nyata, seluruh tahcian long telah menjadi kepunyaan Kong Chu. Selagi Ie Ajie bicara, dari luar sudah kelihatan pengawal sedang antari S.U. Kou bertindak masuk, di kiri dan kanannya si Nona, yang muda dan cantik, mendampingi dua orang. Mereka ini sedang memasuki kedung naga atau gua harimau, akan tetapi nampaknya mereka tidak gentar hati. Nona Le pakai baju dan celana biru yang sepan, angkin hijau melibat pinggangnya, kepalanya digubat dengan setangan hijau juga. Dua pengiringnya adalah Lao Weng dan Chuwi Bun Bo dari Cheng Xiong Nia, duanya berpakaian ringkas dan kepala ditutupi tudung rumput yang besar dan lebar. Mereka tidak pegang senjata, mereka hanya terus dampingi si Nona. Sebagai insinyur Ajie atau Chiyo Lao Su, mereka ini mesti jalan mutar dan melewati pengawal yang bersenjata, akan sampai di depan ketua dari hak Hong Kong atau Kijau Ge. Ie S.U. Kou bersikap tetap katak, ketika ia berdiri di depan tuan rumah. Hao Kong Chu berkata si Nona, yang terus saja buka mulutnya sambil tertawa dingin, Walaupun aku seorang perempuan, aku pegang kepercayaanku. Hanya aku tidak sangka, secara begini cepat aku telah datang kemari untuk menemui kau. Hao Gie tidak puas melihat sikap orang dan mendengar Ker bicara itu. Itu bukan caranya orang datang untuk memohon maaf. Ia pun lantas tertawa dingin. Les Yung Kou, kan harus mengerti, segera ia menegur. Bukankah kau datang kemari untuk mengaturkan maaf dan mohon perlindungan? Nah, sekarang, secara baik dan hormat, kau mesti unjuk hormatmu kepadaku. Apakah bisa jadi, kau tidak pandang mata padaku? Apakah kau tidak sayang jiwamu? Budak, umpama kata kau kandung maksud tidak baik, mengertilah, jiwamu ada dalam tanganku. Jangan kau menyesal. Sekarang, bicara lah. Hektometer, orang si hau berkata si nona, dengan sifatnya menghina. Kau niscaya bukannya tidak mengerti, siapa bunuh orang, dia mengganti jiwa, siapa pinjam uang, dia mesti lunasi itu. Pertambangan kita di Cheng Xiong Nia kau telah rampas, dan ayahku kau telah lukai sampai jiwanya hampir melayang, maka coba kau pikir, demdaman. Bagaimana ada di antara kau dan kami si orang S.I.E.? Bukankah kau telah bikin rumah tangga kami hancur lebur? Bukankah kami, ayah dan anak, mesti menyingkir ke pacu kong di Eloo Pak Hang? Sudah begitu, kau masih belum puas, senantiasa kau selidiki kami, tentunya kau kandung niatan akan basmi habis kami. Apakah kau berkepala tiga dan bertangan enam, hingga orang tak berani gempur kau? Oh, kau gie, sekarang kau jangan bertingkah lebih jauh, jangan kau ngelamun untuk kangkangi semua parit di Tahcian lho. Hari ini telah datang saatnya lu bernyata karan kejahatanmu. Lihatlah, saat ini, di hadapanmu, semua adalah iblis yang menghendaki jiwamu. Apakah kau sangka nonamu datang untuk minta maaf dan perlindungan? Kau ngelindur. Nonamu datang justru untuk mencari balas. Kagetnya hau gie bukan main, murkanya tidak kepalang, tetapi karena ia berani, ia keperat meja begitu keras sampai cawan di berlompatan, terbalik dan jatuh ke bawah dan hancur, suaranya nyaring, hancurannya meletik kesana-sini. Oho, Budak Hina Dina ia menjerit, apakah kau punya hati di ruang dan nyali macan tutul, maka kau jadi begini berani? Budak Hina, jangan kata kau orang, kawan tikus dari Cheng Xiong Nia, yang aku tak lihat metu sama sekali-sekalipun tiat lengso yang kesohor di seluruh sucoan dan kalangan Kang Wu, yang namanya bisa bikin hati orang cilt, dia masih rubuh di tanganku. Kelenengan besinya yang dimalui, kelenengan itu sekarang masih tersekap di dalam gua Im Hang Tong. Budak, kau datang cari mampusmu sendiri, jangankah sesalkan kau punya kongcu. Suaranya Kim Gan Tiaw masih belum berhenti atau orang telah dengar suara kelenengan, suara dari jauh, yang lagi mendatangi, kemudian terdengarlah suara nyaring dan berisik dari orang-orangnya si Garuda emas yang berjaga di sepanjang jalan. Hanya, tanpa dapat dicegah, si Tabib perantauan lekas juga sudah tertampak, sedang bertindak ke arah Tia Besar. Selagi Hau Gie tercengang, suaranya tiat leng. Sou sudah lantas terdengar. Orang Shi Hau, jangan kau masih ngebul saja. Hitunganmu meleset seantaranya. Segala kunyuk sebagai kau, mana kau bisa jebak kau punya hoasem ya? Mana kau bisa sembunyikan kelenenganku di dalam gua kau? Kau baik menyerah. Juga Buseng dan Pue Esiu terkejut bukan kepalang. Benar mereka tidak sangka, Ho Asin. Lun justeru datang di waktu siang, untuk ambil pulang kelenengannya itu. Sekarang mereka jadi sangat terhina, hingga mereka gusar sekali. Tidak menunggu titah atau tanda lagi dari Hau Gie, dua jago Kang Owi ini segera siapkan senjatanya masing. Selagi tiat leng. Sou bertindak terus akan datang dekat kepada tuan rumah, 30 pengawal segera maju akan menghalangi dia, sedang Coan Tian Au Chu dan Giyok Bin Ho maju dari kiri dan kanan. Begitu adalah gerakannya pihak tuan rumah, tindakan ini segera ditelat oleh 30 penduduk dari tujuh parit yang dikepalai oleh Ie Aji Yee dan Chiyo Lausu, sebab dari punggung mereka, mereka lantas keluarkan semacam jaga yang tajam mengkilap, yang tadinya mereka bisa umpatkan. Dengan sempurna. Matanya Hau Gie menjadi merah, baru sekarang ia insaf benar, bahwa ia sudah terjebak, sebabnya terombongan itu datang bukan buat serahkan parit mereka dan Ie Syung Kou datang bukan buat memohon maaf dan pertolongan, hanya mereka satu kawan, yang datang untuk menuntut balas. Tidak bisa lain, ia pun tak bisa berdiam lebih lama pula. Ie Syung Kou tidak pandai silat, tetapi ia pernah pelajarkan itu buat kira dua tahun, ia memang bernyali besar, sekarang ia punya kawan, ia jadi semakin berani. Sepasang alisnya berdiri menghadapi musuh besar itu, sambil loncat maju, ia berseru, Hau Gie, nonamu hendak balaskan sakit hati ayahnya kemudian, begitu lekas sampai di depan meja, atau lebih benar di depan Kim Gan. Tiaw, ia segera menyeranglah bergegaman sebuah pisau belati, yang tadinya ia simpan di dalam tangan bajunya. Hau Gie tidak sedia senjata, akan tetapi menghadapi Nona Ie, ia tidak jerih barang sedikit, jua, tidak sekalipun si Nona bersenjata. Lain daripada itu, sebelum ia sempat bergerak, Hoa Tu Lau Beng Wan, yang berdiri di sampingnya, sudah mendahului maju akan bacok pundak kanan orang, yang tangannya menyekal pisau. Jika Lau Syung Kou terkena bacokan ini, lengannya bisa kutung sebatas pundak, tetapi sebelum bahaya datang, Ie Ajie dari Sam Chun ia telah tolongi dia. Karena orang ini, yang berada dekat di antara. Mereka, sudah maju untuk merintangi. Anjing, jangan main gila, mendamprat Ie Ajie. Siapa dengan tangan kosong sambar lengan orang? Ia telah hulur tangan kirinya, empat jerijinya mengenai nadi orang. Lau Beng Wan merasakan sakit bukan main seperti lengannya patah, hingga sekejap itu goloknya terlepas dari cekalannya dan jatuh ke jubin, rasa sakitnya sampai menyerang ulu hatinya. Siu Kou sementara itu telah kena serang tempat kosong, kare. Nah geseran tubuh Kim Gan Tiao bisa menyelamatkan dirinya. Tapi sebab ia gesit, selagi sebelah kakinya menggeser, sebelah yang lain terangkat naik. Tendangan ini mengenai tepat lengannya si Nona, pisau siapa segera terlepas, terpental jauh, karena siu Kou merasakan sakit dan tak mampu cekal lebih jauh pisaunya itu. Beng Wan sendiri, berbareng dengan tertotoknya nadinya, sudah lantas gulingkan diri akan terus loncat ke pojok barat laut dari ruangan itu. Di sini ia berdiri dengan sebelah tangannya merogoh kantong piaunya, maka di saat lain senjata rahasianya sudah lantas menyambar. Dia bukannya ahli menggunai piau dengan tangan kiri dan kanan, sekarang ia gunai tangan kiri, tapi karena pernahnya dekat satu dengan lain, senjatanya itu segera menuju ke dadanya Ie Ajiye. Orang si Ie itu lihat datangnya senjata rahasia, ia tertawa berkah-kakan. Sambil angkat tangan kanannya seraya tubuh tergos ke samping sedikit, ia biarkan piau lewat di samping dadanya, habis itu, cepat luar biasa ia tanggapi senjata rahasia itu untuk ditangkap, Maka di saat Ie Ajiye dari Beng Man sudah berada dalam cekalannya. Ketika itu 30 orang desa sudah geraki 60 cagak mereka, yang semuanya berpasangan, mereka tidak lantas menyerang, hanya mereka memecah diri akan ambil kedudukan. Melainkan dua pengawal, yang berada di mulut ruangan, mereka lantas bikin rubuh. Kira separuh dari mereka menuju keluar ruangan tamu itu. Bu Seng dan Pue E Siu, yang cerdik, segera loncat keluar Tia. Pue E Siu adalah yang maju di depan, maka itu untuk membuka jalan, dengan toyanya yang istimewa ia kemplang Hoa Sin Lun, yang mengadang di hadapannya. Hoa Sem Chie menyekal kelenengan di tangan. Kiri, tangan kanannya pegang Hong Cheng-nya. Ia egos tubuh ke kiri ketika serangan datang, berbareng dengan itu dengan Hong Cheng, ia tangkis. Serangan. Kedua senjata beradu satu dengan lain dengan keras, maka Pue E Siu rasai tangannya gemetaran dan sakit. Inilah sebab si tabib pengembara sudah gunai tenaga cukup, guna uji tenaga musuh. Toya tidak sampai terlepas, tetapi toh terpental-terpental balik menuju kepala. Waktu itu di pihak lain Hao Gie sudah loncat maju pada Siu Kau, pisau siapa ia telah bikin terlepaslah benci nona ini, terutama sebab ia terang kena dipedayakan. Ia lantas menyerang dengan tipu pukulannya Hek Hau Sin Yau atau Harimau Hitam I Empangi Tubuh. Ia utamakan G.W.A. Kang, ilmu luar, ia pandai tiat si cilang atau tangan berpasir besi. Dengan pukulan kematian, ia hendak bikin sin onaring sak dan binasa seketika. Siu Kau terancam bahaya. Karena pisaunya terlepas dan tangannya sakit, ia terpaksa mesti mundur. Tidak ada jalan lain untuk dia, kecuali jika datang pertolongan. Biar ia nekat, ia toh tidak bisa antarkan jiwa secara kecewa. Sementara itu, Le Aji Ye Gusar. Sekali melihat sikapnya Hoa Tulao Beng Wan, maka ia bentak si golok terukir, Tikus, kau punya Ie Jiaya tak dapat kasih kau hidup lebih lama pula. Menyusul ini, tangan kanannya Jiaya ini, si Tuan kedua, lantas diayun ke arah musuh, atas mana Piau menyusul melesat, begitu cepat sampai Lau Beng Wan tak dapat ketika untuk menangkis atau berkelitlah benar coba putar tubuh, tetapi sudah tidak keburu. Piau itu, senjata kepunyaannya sendiri, sudah makan Tuan. Disamber. Dari pundak bagian belakang, ujung Piau tembus ke bagian depan, maka itu sambil terdengarkan jeritan hebat gundalnya Hao Gie ini rubuh ngusruk. Oleh karena ia hajar lawannya itu, ia aja tidak dapat ketika akan tolongi Siu Kou, keadaan siapa yang berbahaya ia lihat, hingga ia kaget. Adalah sedangnya ia bingung, pertolongan datang dari jurusan lain. Kunyuk, kau kejam sekali demikian satu seruan, selagi jeriji tangannya Hao Gie yang liahai hampir menyampaikan sasarannya. Dan dari pojok Tau melayang menyambar satu bayangan hitam, yang segera sampai di sampingnya si Garuda matuk emas, sedang dua jari tangannya jari manis dan tengah, dari tangan kiri, terus saja menotok ke arah tenggorokan. Hao Gie benar liahai. Dalam keadaan kepalang sebagai itu, ia masih bisa hindarkan diri dari ancaman bencana. Ia egos tubuhnya ke kanan, kepalangnya turut, lalu ia terusi memutar, berbareng dengan mana tangan kirinya dipakai menyambar lengan orang. Oleh karena ini juga, ia pun berbareng bisa lihat tegas si penyerang. Di depan cabang atas dari Hak Hong Kong ada seorang tua umur 70 lebih, rambut dan kumis jenggotnya sudah putih semua. Dia ini memakai baju panjang warna kuning, di punggungnya nancap sebatang pedang. Rambutnya digelung sebagai rambutnya imam. Ia bekal pedang, akan tetapi senjatanya itu ia tidak hunus atau gunai, ia hanya pakai jeriji tangannya. Di saat itu, di pihak lain, Cio Lausu sudah dapat rintangi Coan Tian Au Chu Bu Seng, maka itu, si orang tua berkata pada Siung Kou, sekarang bukan waktunya untuk kau turun tangan sendiri. Kemudian, menghadapi semua kawannya, orang tua ini melanjuti, saudara, kunyuk ini tidak akan lolos dari tanganku, maka tak usah kau orang menantikan aku, pergilah kau bereskan semua gundalnya yang turut berbuat jahat. Juga waktu itu, Tiat Leng Soho Asin Lun sudah desak Giyok Bin Hop WSU di pojok timur daya, di mana ada jendela, dengan gunai toyanya yang istimewa, si Raseko malah sebisa lindungi dirinya. Nyata ia sudah keteter dan kewalahan, hingga jiwanya terancam bahaya setiap saat. Kim Gan Tiao Hao Gie ketika itu sudah loncat. Naik ke atas meja, ia dapat tempo senggang sedikit karena si orang tua, yang hadapi ia, mesti bicara dengan Siung Kou dan rombongannya. Dari atas meja itu ia segera perdengarkan suaranya yang nyaring. Aku si orang Sihao sudah merantau di dunia Kangowo untuk 30 tahun, dari itu aku bisa mengerti yang kau orang datang kemari untuk rampas tambangku, hanya berhubung sama sepak terjangka orang, aku ingin ketahui siapa adanya kau orang, siapa telah perintah atau ketuai kau orang semua. Jikalau kau orang sahabat tulang, hayo perkenalkan diri. Sebagai orang Kangowo, aku insaf, aku bersedia untuk mengadu jiwa. Jikalau aku mesti binasa, aku akan binasa secara puas. Si orang tua tidak maju pula untuk ulangi serangannya. Aku juga orang Kangowo dari puluhan tahun, aku biasa berlaku terus terang. Ia menjawab, hari ini aku datangi Hek Hau Kong, maksudku adalah untuk tumpas kau, orang Shik kau. Bagai ku sudah pasti, kau tidak akan keluar lagi dari Kijau Wike ini. Hau Gie, baik kau kenalkan, aku ini Cu Tai Hai. Cita hidupku adalah membela keadilan berbareng menindas orang jahat, untuk tolong rakyat jelata dari segala macam gangguan. Kau niscaya pernah dengar namaku. Kami sesaudara tak sanggup lawan tentara Boan, karena tenaga kami terlalu kecil, kami menyingkir ke puncak Giyok Pengciang di gunung Tai Soat San, tapi di sini musuh bikin kami merasa tidak aman, maka kami keluar dari tempat sembunyi itu akan mengembara pula. Kami kembali ke Tionggoan. Dengan Kira ini, kami tidak bekerja besar tetapi kami terhibur juga sedikit, karena kami berbuat kebaikan kepada umum. Kami pun tidak segan menyingkirkan segala pembesar jahat. Oleh karena cita kami ini, orang Shihou, kau melintang di depan kami. Kau orang Kangou, sesudah tancap kaki di sini, seharusnya kau ubah Kira hidupmu, siapa tahu kau tetap keam, kau telah rampas tambang orang, kau tidak perdulikan orang lain runtuh dan celaka. Di sebelah itu, kau juga pakai kulipaksaan, yang hidupnya tersiksa dan bersengsara. Perampasan kau kepada Cheng Song Nia adalah puncak kejahat tamlu itu. Kau tentunya ketahui, dengan Kang Kangi Cheng Song Nia, kau bukan melainkan ganggui etai giap sekeluarga, kau juga celakai ratusan kawan sekerjanya, yang sekarang jadi mati mata pencariannya. Sekarang kau boleh kenalkan kami, supaya kau tidak mampus dengan menyesal. Di sana Ie Aji Yee, yang sebenarnya adalah Itli Chu Ie Tian Giee. Itu Chio Lausu adalah Kian Kun Kiam Ke. Chio Gie Chu, sedang si tabib pengembara, yang mulai satrukan kau, adalah Tiat Leng Soho Asin Lun, yang kenamaan di Su Choan. Tanda petik. Hau Giee bingung akan dengar keterangan itu, ia memang tahu siapa adanya empat saudara angkat itu, yang tidak boleh dibuat main. Ia tidak sempat berpikir, ia mesti dengar Chu Tai Pai melanjuti keterangannya. Ho Asate E sedang pikirkan daya, bagaimana ia harus singkirkan kau, ketika kebetulan kami bertiga lewat di Tahcian Loh ini. Kami dalam perjalanan ke Tionggoan. Sekarang kau sudah mengetahui siapa kami ini dan juga maksud kami. Maka baiklah kau tahu diri. Baiknya bubarkan semua. Kawanmu, anjurkan mereka ubah sifat buat jadi. Orang baik, lalu kau kembalikan Cheng Xiong Nia. Dan lain pari terampasanmu. Kau mesti pergi ke pacu Kang menemui Ie Tai Giap guna haturkan maaf. Hek Hau Kong sendiri adalah hakmu, kau boleh tetap usahakan itu, tapi di sebelah itu kau mesti janji, kau mesti sumpah, akan selanjutnya hidup lurus dan halal. Bukan maksudku akan habisi kau, aku suka kasih ketika padamu akan tuntut hidup baru. Syukur jikalau kasu didengar nasihatku, jikalau tidak, menyesal, kau tak dapat hidup lebih lama pula. Tampang mukanya Hau Giye jadi berubah. Pucat dan merah padam. Adalah di luar sangkaannya bahwa sekarang ia lagi berhadapan dengan rombongannya Cu Tai Pai. Mereka ini adalah Soat San Suhyap, empat jagor dari gunung Tai Soat San. Mereka adalah rombongan pencinta negara, penunjang Ahalabeng, yang tugaskan diri. Untuk memusuhkan dan merubuhkan Ahalaceng, hanya maksud mereka tidak tercapai, mereka terpukul buyar, hingga mereka mesti bekerja di kalangan kecil, yaitu memelah keadilan di antara rakyat jelata, menyaterukan orang atau pembesar rakus dan kejam. Sebenarnya mereka sedang dicari oleh pembesar negeri, tetapi mereka senantiasa bisa jauhkan diri dari jaring undang negara. Kadang mereka berpencaran, kadang mereka berkumpul, tempat kediaman mereka tidak ada ketentuannya. Dan sekarang, kebetulan sekali mereka bertemu dan berkumpul di Cheng Xiong Nia. Rupanya ini adalah hariku terakhir, akhirnya. Hao Gie pikir, kenapa aku justru bersomplokan dengan mereka ini? Bagaimana aku bisa memohon belas kasihan mereka? Tidakkah itu terlalu hina bagiku? Tidak bisa lain, aku mesti tempur mereka. Atau terpaksa aku menyingkir jauh, untuk di belakang hari coba mengumpul kekuatan untuk menuntut balas terhadap mereka. Tanda petik. Berbareng memikir demikian, diam Hao Gie kumpul tenaganya di jeriji tangannya, untuk gunai tangan berpasir besinya. Oh, kawanan pemberontak ia membentak, apakah salahnya aku si orang Shi Hao? Maka kau orang memusuhkan aku Chu Tai Pai, aku tak dapat hidup bersama kau, maka kau terimalah. Ucapan ini disusul oleh satu loncatan, kapan tubuhnya sudah berada di depan Chu Tai Pai, tak bersangsi sesaat juga Hao Gie sudah lantas kirim serangan yang berbahaya, serangan dari mara bencana. Hei Tianitho Chu Tai Pai, si burung ho laut. Tertawa bergelak kapan ia saksikan sikap. Jumawa dan suara tekebur itu, ketika tangan musuh menghampirkan kepalanya, ia lekas egos tubuhnya ke kiri, selagi tangan musuh lewat, tangan kanannya diulur untuk membalas menyerang. Hao Gie lihat bahaya mengancam sesudah ia tidak mendapati sasarannya, ia pun lekas berkelit, akan tetapi karena ia loloskan diri sambil memutar tubuh, begitu lekas sudah berputar kakinya yang sebelah terus digeraki akan sapu kedua kaki musuhnya, untuk bikin terguling musuh itu. Kim Gan Tiao gagah ilmu silatnya Li Hai, apa mau, ia telah berhadapan sama jago kawakan, biar ia sangat gesit, ia masih tak dapat sapu kedua kaki orang. Hei Tianitho telah enjot tubuhnya mencelat tinggi, hingga ia mirip seekor burung ho yang terbang tinggi enam atau tujuh kaki. Melihat kera orang selamatkan diri itu, Hao Gie terperanjat, tetapi ia cukup tabah dan hidup otaknya akan ulangi serangannya. Ia tunggu sampai tubuh musuh hampir turun ke tanah, lantas ia ambil sikapnya Beng Hou Katong atau Harimau loncat keluar dari guanya, ia papaki kempolan orang dengan tiat si ciangnya, atau tangan pasir besi, yang lihai. Dengan kaki kiri di belakang, ia majukan kaki kanannya yang mendekam sedikit. Chu Pei Pai membaliki belakang kepada musuh, tetapi ia bisa menduga maksud musuh. Dengan musuh tidak lekas menyingkir saja sudah satu tanda, bahwa musuh itu akan menyerang pula, maka itu ia berlaku waspada. Ia tidak putar tubuhnya, ia pun tidak bisa singkirkan diri dari serangan berbahaya itu, maka jalan satunya. Bagai-nya adalah balas menyerang dengan mendahului. Dan tindakan ini ia ambil. Luar biasa sebat, Hei Tianitho geraki dua tangannya ke belakang, sementara kedua kakinya, disiapkan untuk turun ke tanah guna menginjak bumi. Adalah tangan kirinya, yang diulur panjang. Gerakannya ini membangi betul serangan musuh. Hao Gie sedang menyerang, dia pun tidak menyangka musuh bisa tolong dirinya, dari itu tak kalah tangan musuh, tangan kanan menyamber ke tangannya, ia tidak dapat ketika akan tarik pulang tangannya itu. Sekejap saja, kedua tangan telah saling tabrak, suara nyaring lantas terdengar, disusul sama jeritannya si Garuda matuk emas, aduh. Menyusul ini, tubuhnya Hao Gie terus terputar, rupanya dia niat melarikan diri sesudah sebelah. Tangannya semper, patah bekas hajaran lawan. Kemana kau hendak lari berseru Hei Tianit? Ho, yang lihat gerakan musuh, sambil loncat memburu, karena sementara itu ia sudah injak tanah dengan kedua kakinya. Kedua tangannya juga dibarengi diulur. Dengan tidak berdaya lagi, Hao Gie kena diserang pada atasan pundak dekat leher, di bagian yang lemah, maka itu tubuhnya terus terjerumus, setelah dua-tiga tindak ia rubuh di depan meja. Bukan kepala kagetnya Coan Tian Au Chu Bu. Seng akan lihat tubuhnya Kong Chu dari Hek Hou Kong, tidak heran kalau tangannya Tian Kun Kiam Kek Chio Gie Chu bisa sambar bagian atas pundaknya yang lemah, hingga berbareng dengan rasa sakit goloknya terlepas jatuh. Sekarang ini ingatannya satu-satunya adalah angkat kaki guna. Menyingkir dari tempat berbahaya itu. Apa mau, selagi ia mulai buka langkah panjang, tahu. Itli Chuletian Gie telah mencelat ke depannya, lalu satu dupakan Wan Yoh Tu Ye mengenai dia, hingga ia terpelanting dan rubuh terbanting, hingga dengan tidak berdaya lagi ia kena ditubruk dan diringkus oleh orang yang musuh. Semasa itu, Le Siu Kou telah mundur ke pojok dengan Lau Weng dan Chuwi Bun Bo senantiasa dampingi ia, ia telah saksikan Hao Gie tempur Chu Tai Pai, dari itu ia telah saksikan musuh itu kena dibikin rubuh. Di pihak lain, ia telah pungut pulap pisau belatinya yang tajam. Maka menampak Hao Gie terkusruk, diam-diam ia loncat kepada musuh besarnya itu. Jahanam, inilah hari akirmu ia berseru sambil. Pisaunya dipakai menikam. Dalam keadaan sebagai itu, terluka parah dan belum bisa perbaiki diri, Kim dan Tio Hao Gie tidak berdaya terhadap serangan ini, dari itu pisau belati lantas nancap di dadanya yang menjadi sasaran. Ia menjerit bahna sakit, tubuhnya teklok. Setelah itu, ISU Kau cabut pisau belatinya, atas mana darah hidup menyembur dari lukanya Hao Gie, munkrat ke sekitarnya, Sinona tentu akan mandi darah ji kalau ia tidak segera loncat ke samping. Pue ISU saksikan semua kejadian naas dari kawannya, hatinya makin ciut, ia terus cari jalan molos, tetapi Hoa Sin Lun, si tabib pengembara, terus desak ia, sia-sia saja ia membela diri dengan toya lemasnya. Maka akhirnya, dengan nekat ia geraki senjatanya secara membabi buta, di saat musuh kendor sedikit ia loncat mundur, lalu sambil berdiri dengan tongkat melintang, ia berseru. Orang Sihoa, aku si orang Sipue sekarang bisa lihat tegas. Nyatalah aku telah salah bertindak dengan biji caturku, hingga kesudahannya aku runtuh. Hao Gie sudah binasa, urusan di sini telah selesai. Aku sendiri, sebagai sahabat, cuma membantu sekedarnya, tetapi meski demikian, aku hendak lakukan tugasku sebagai sahabat sejati. Orang Sihoa, bersendirian saja aku tidak sanggup lawan jumlah yang banyak, maka itu, di mana aku toh akhirnya akan binasa di tangan kau, sekarang, silahkan ke orang turun tangan. Sebagai satu hohan, aku tidak akan kerut sedikit juga alisku. Ucapannya Gieok bin Ho ini mengasih kesudahan. Baik. Soat San Suhyab ada orang gagah, tentu SJA mereka tak sudi turun tangan terhadap musuh. Yang telah menyerah, sedang dengan Pue Esiu dan Buseng mereka tidak pernah bermusuhan. Suheng, Hoa Sin Lun kata pada Toa Konya, menurut aku, orang Si Pue E ini dan orang Si Bu baiklah dikasih lolos. Si orang Si Hao sudah terima bagiannya, kita baik jangan berlaku kejam terhadap mereka ini. Cu Tai Pai Manggut. Sahabat, kata ia pada Pue Esiu, sebagai orang Kangong, kau mestinya mengerti duduknya hal. Di Tahcian Lo Woi ini, Hao Gie sudah berlaku keterlaluan. Disudah punyai parit sendiri, dia temaha, dia masih rampas kepunyaan orang lain, ia masih hendak luasi pengaruhnya. Di sebelah itu, dia pun jahat. Kenapa dia pakai kulit paksaan dan peras keringat daki mereka? Kenapa dia lupai, bahwa dia pun akan hadapi hari kematiannya? Paling celaka ketika ia rampas Cheng Xiong Nia, dengan begitu ia tidak ganggu cuma Ie Tai Giap dan keluarganya, hanya juga bikin sengsara ratusan kulit paritnya, sedang di Cheng Xiong Nia semua orang berusaha dan hidup bersama. Maka kebetulan sekali, Hoa Sata Aku ini mengembara sampai di sini. Mana dia bisa antap berlakunya kejahatan itu? Maka ia sudah lantas turun tangan, guna bantu Lai Tai Giap, buat tolong semua kulit paritnya. Adalah kebetulan, kami pun sedang lewat di sini, hingga kami turut berikan bantuan kami. Kau kenal kami, dari itu kau tentunya ketahui tugas kami, hingga karenanya kau tidak seharusnya bersakit hati terhadap kami. Kau berdua saudara turut berdosa, walaupun demikian kami tidak suka ganggu kau orang, dari itu sekarang silahkan kau orang angkat. Kaki dari Kijau Wukie ini. Kami harap selanjutnya kau orang nanti bekerja di kalangan yang lurus. Ingatlah, apabila kau tidak ubah kelakuan dan kemudian bertemu pula sama kami, awas terhadap pedangku ini yang liahai. Dengan ini aku telah labrak tentara Boanciu pasukan Pakie yang tersohor. Kau orang saksikan sendiri, tidak biasanya kami gunai senjata, kami selalu gunai tangan kosong, tapi satu kali aku gunai pedangku, jangan kau orang sesalkan aku. Hei Tianitho bicara dengan keren, tangannya merabah pedang di punggungnya. Nah, sahabat, silahkan berangkat, jangan. Beriaya lagi kata ia akhirnya, dengan romannya yang berpengaruh. Berbareng dengan itu, Kiamkun Kiamkek Chiyo Giacu telah merdekakan Buseng, senjata siapa? Telah dibayar pulang, hingga dua saudara itu berdiri berendeng dengan air muka gurambah namalu. Sute'e, silahkan kau hantar mereka keluar, Chutai Pai kemudian kata pada Chiyo Lausu. Sekalian tolong lihat, orang dari Cheng Xiong Nia sudah datang atau belum? Buseng dan Puee Siu lantas saja bertindak pergi, pada Chutai Pai, Giyok Bin Ho cuma berkata, Budi kau orang hari ini aku si orang si Puee tidak nanti bisa lupai. Aku harap di belakang hari kita nanti bertemu pula, untuk aku balas ini. Tanda petik. Chutai Pai bersenyum. Ia tidak tahu, kata itu. Punya dua arti atau tidak? Kalau dua arti, terang Puee Siu mendendam dan niat balas sakit hatinya ini. Baik, ia jawab. Terserah kepada kau, sahabat. Sampai ketemu pula. Demikian mereka berpisah. Sekarang pekerjaan kita sudah selesai, kata Hoa Sin Lun kemudian. Tapi di luar masih ada orangnya Hao Gie, kita perlu telik mereka, mereka menyerah atau masih tidak puas, kita mesti jaga agar mereka tidak ganggu orang Ceng Xiong Nia. Kau benar, Sate E, pergilah kau lihat. Chutai Pai jawab saudara angkat itu. Hoa Sin Lun menurut, ia lantas undur diri. Yang lain lantas keluar untuk menyambut Iek Tai Giap. Belum terlalu lama, di belakang terlihat asap mengebul naik, api berkober. Itulah rumah tinggalnya Hao Gie lantas datang laporan. Karena ini, bisa diduga api tentu dilepas oleh orang Hao Gie yang jahat. Chutai Pai lantas memburu, ia loncat naik ke atas genteng. Iek Tian Gie pun turut Toa Ko ini. Dari itu, dari atas genteng mereka lihat kebakaran, sedang di luar pekarangan kelihatan serombongan orang lagi lari keluar, semua menggendoh bungkusan, di antaranya ada tiga orang perempuan yang menangis di sepanjang jalan. Mereka itu mau lari turun gunung. Tapi mereka tidak bisa lari jauh, atau orang dari Cheng Xiong niat telah rintangi mereka. Hoa Sin Lun Papaki orang yang mau kabur itu. Ia kenali orang kepercayaannya Hao Gie, ialah Tai Kan Chu Oung Tek bersama Hek Su Gie, Li Sam Lip dan Chiyo Kwi San. Setelah kebinasaan Hao Gie, pikiran mereka ini berubah. Mereka rampah suang dan barang berharga, mereka bakar sarangnya Kim Gan Tiaw, lantas kabur dengan seret istri dan dua. Gundi Hao Gie, yang Romanya elok. Apa mau, mereka dipegat orang Cheng Xiong Nia. Oung Tek semua bikin perlawanan, tentu saja orang Cheng Xiong Nia bukan tandingan mereka, syukur ketika baru dua orang Cheng Xiong Nia terbacok rubuh, Hoa Sin Lun keburu sampai, kurang ajar berseru Hoa Sem Chiyo, yang terus lompat pada Oung Tek, siapa ia serang dengan segera. Oung Tek tidak dapat menangkis atau berkelit, ia. Rubuh terlempar dan jatuh terbanting, sampai tak bisa bangun lagi. Ia pun bawa buntelan besar, yang terisi uang dan barang permatanya Hao Gie. Habis itu, Hoa Sin Lun loncat ke depan Li Sam Lip, yang ia tegor. Apa mau, ia ini tidak kenal takut, ia terus saja membacok. Hahaha tertawa Hoa Sin Lunia Egos. Tubuhnya, ia ulur tangannya, lantas sekejap saja lengannya Li Sam Lip kena dipegang, terus kena ditekuk, hingga dia ini rasai lengannya patah, tidak peduli ia bertangan kasar, goloknya terlepas. Jikalang kau kehendaki jiwamu, tinggalkan semua bungkusan, lekas angkat kaki dari sini Hoa Sem Chiei membentak. Lepaskan tanganku, aku menyerah, kata Li Sam Lip. Dan ia mandi keringat ketika tangannya dilepaskan. Terpaksa ia turunkan buntalannya. Sampai di situ, semua penjahat lainnya lantas menghentikan perlawanan mereka, semua letaki buntulannya. Ketiga nyonya duduk menangis di pinggiran. Biarkan mereka pergi, kecuali tiga nyonya itu, kata Hoa Sem Chiei kemudian. Ia telah menoleh ke tempat kebakaran dan liat api telah memusnakan. Rumahnya Hau Giei. Li Sam Lip semua lantas kabur, kecuali Oetek, yang ternyata telah putus nyawanya. Lantas Hoa Sem Chiei perintah orang angkut semua buntelan serta tiga nyonya ke ruangan tamu. Adalah pada waktu itu di luar terdengar tampik surak riuh, tanda dari sampainya Ie Tai Giap. Chu Tai Pai bersama Ie Tian Gie dan Chio Gie Chu, juga Siu Kou, menyambut di tangga. Semua orang Cheng Xiong niap berbaris rapi. Setelah pertemuan, Hoa Sin Lun melaporkan kepada Toa Konya hal perbuatannya Oetek beramai, sampai ia rampas pulang semua barang rampasan dan bawa istri dan gundiknya Hau Giei. Bagus memuji Chu Tai Pai, yang seterusnya berikan amanat kepada semua orang Cheng Xiong niap, untuk mereka ambil Hau Giei sebagai contoh, supaya mereka jangan sekali-kali memikirkan ketamakan dan kejahatan, agar semua hidup lurus sebagaimana biasa. Sementara itu, Ie Tai Giap telah mengaturkan terima kasih pada Hoa Sin Lun dan Chu Tai Pai berempat, karena besarnya pertolongan mereka. Mereka pun bersyukur buat nasihatnya Hie Tian Yit. Hoa. Tapi Chu Tai Pai tidak mau berdiam lama di Hak Hau Kong, begitu lekas ia pesan Tai Giap akan urus segala mayat dan lainnya, dengan tidak dapat ditahan lagi ia ajak tiga saudaranya minta diri dan turun gunung. Tai Giap dan Siu Kau menyesal tidak bisa membalas Budi, tapi hati mereka lega, karena mereka sudah kembali ke tempat asal, maka itu mereka lantas bekerja istri dan dua gundiknya Hau Giei setelah dibekali uang dihantar pulang ke rumah orang tuanya masing. Dengan begini pun berakhirlah cerita ini. Hiat Yan Ki Jau Giei, yang berarti darah munkrat di lembah Ki Jau Giei. Tamat.